Halo Assalamualaikum Ketemu lagi dengan saya Kali ini kita akan jalan-jalan ke situs jandiliangan Kita akan belajar lebih dekat lagi Tentang situs liangan dan temuan-temuan uniknya ya Situs liangan ini berada di Dusun Liangan, Desa Purposari, Kecamatan Ngejirjo, Temanggung Situs liangan ini ditemukan tahun 2008 oleh penambang pasir Jadi lokasinya itu bekas penambangan pasir Yang dulu tertimbun material erupsi sindoro Zaman dulu kurang lebih itu abad kesebelasan Untuk sejarahnya sendiri situs liangan itu Peninggalan dari era Mataram Kuno ya Di era Mataram Kuno Nah itu ada banyak sekali temuan Seperti tempat pemukiman, tempat pembujaan, tempat pertanian dan masih banyak lagi Oke langsung saja kita jalan-jalan ke situs liangan Nah ini perjalanan ke arah situs ya Selamat menikmati Terada di teras bawah Dan ini ditemukan sebuah bangunan petirtaan Tapi mohon maaf cuma menampilkan gambar Karena ini masih ditutup untuk proses penelitian ya Bangunan petirtaan tadi kita naik ke atas Kita akan menjumpai ini ya Semacam bunduan pasir Nah itu Ini di dalamnya Itu kan ditemukan fosil seperti pager gedek ya Nah itu bisa dilihat Seperti pager Bisa dilihat itu pagernya Ini kan udah menjadi arang ya Karena terkena erupsi sindoro pada masa lalu Nah ini kan semua terbakar Nah itu bisa dilihat Itu saat penemuan pertama kali itu masih membentuk seperti anyaman bambu atau pager gedek Dek ini kemungkinan dulunya buat pembatas ya Pembatas antara jalan batu ini sama area teras ini Kemungkinan seperti itu Kita berjalan masih di area bawah ya Ini disini ditemukan Bangunan ya Bangunan candi semacam ini Ini bisa dilihat Nah ini kita berada di teras bawah ya Masih di teras bawah Atau teras tiga Ini ya Ini kemungkinan dulunya Ini bangunan ini tinggi Tapi karena erupsi dan sekarang udah runtuh ya Nah bisa dilihat Bisa dilihat teman-teman Nah ini bangunannya Nah kemungkinan itu dulunya tinggi Tapi karena terkena erupsi dan terkubur Nah itu sekarang udah runtuh Nah dan disini ada keunikan Nah ini bangunannya kan agak tinggi ya Tapi kenapa enggak ada tangganya buat naik Nah kemungkinan dulunya itu Ada tangga dari kayu Nah disini Ini kemungkinan ada tangga dari kayu Tapi sekarang udah terbakar karena erupsi itu tadi Ini Candi ini ada yang bilang Dulunya itu buat tempat pendharmaan abu Orang yang sudah meninggal itu ya Pada zaman Mataram Hindu Zaman dulu Nah tapi Belum tahu juga kebenarannya Karena belum bisa dipastikan Belum ada yang meneliti Untuk lebih lanjut lagi tentang bangunan ini Oke Langsung saja kita lanjut ke atas ya Kita mulai naik Dan Kita akan menjumpai tembok ini ya Nah ini Benteng ini Nah ini benteng udah pernah diretorasi Tahun kemarin Oleh Pestarian Cekat Budaya Oleh tim pemugaran Tim ahli pemugarannya Nah bisa dilihat Dan ini ada cerita unik ya Ternyata Setelah Ini diretorasi Dan dibungkar Ternyata di dalam Benteng ini Terdapat Benteng lagi Nah itu Itu ada yang bilang Menurut penelitian Benteng talut Batu boulder ini Itu lebih tua Daripada Benteng yang Batuan persegi ini ya Nah ini Itu ceritanya Dulu manusia Sebelum Membuat Membuat Manusia modern Sebelum membuat Ini Batuan kota-kota ini Ternyata Lebih dulu Membuat Benteng ini Nah itu Kemungkinan Diberkiraan Sebelum Abad kelima Sebelum Prahindu ya Sama dahulu Atau mungkin Buat Pengisian Benteng Yang luar Yang Lebih dibuat Buka Nah kita lanjut Perjalanan Naik ya ke atas Nah ini kita Menapaki jalan terasa kuno Dan ini masih asli Kita menuju ke area Pemujaan atau area Persembayangan Nah ini Ini pintu masuk Untuk memasuki tempat peribadahan Atau pemujaan Dan yang uniknya itu Ada dua pintu masuk Kemungkinan Dulunya Kalau Yang masuk lewat sini itu Yang masuk lewat sini Kemungkinan Dulunya itu para penduduk Yang mau beribadah disini Bisa jadi semacam itu Yang lewat jalan Pintu masuk yang Di area sana Itu kemungkinan Para pemuka agama Atau Para Kerabat Kerajaan Di perkiraan semacam itu ya Ini cuma cerita saja Oke kita lanjutkan Perjalanan Dan ini ada Tempok pembatas Antara Antara halaman Pemujaan ini Sama Area jalan sini ya Ini ada Apa Jalan rasa kuno itu Nah ini ada bangunan Semacam Pendopo kecil ya Ini belum Dulunya itu Atapnya ini Pakai Kayu Atau Pakai Ijuk ya Bisa dilihat Karena ini ada Tempat tiang Nah ini ada tempat tiangnya Buat Tataan Kayu Penyangga Itu ya Nah ini Terima kasih Kita berada Di teras dua Kita akan Menuju ke teras satu Kita akan Menjumpai Tangga naik ya Nah tangga naiknya Juga ada dua Sama itu Kita naik lewat sini Nah Dan yang uniknya Disini ditemukan Banyak Batuan dakon ya Batu dakon Nah itu Semacam Batu Buat permainan Anak-anak Nah ini Nah ini ya Nah ini ditemukan Banyak Di area sini Bisa dilihat lagi Batu dakonnya Nah ini Ini banyak sekali ya Itu Ini Nah ini Ini Di sini ada cerita menarik Itu ada yang bilang Ini buat mainan Anak-anak ya Kalau orang dewasa Mau beribadah Di sini Dan membawa Anak kecil Itu anak kecilnya Ditinggal di sini Buat Disuruh Main dakon Atau sawahan Nah terus Buat pendapat masing-masing Saya juga belum tahu Kepastiannya Bagaimana Ini buat apa Juga belum tahu Oke Kita lanjut saja Ini area Pemujaannya Atau area Persembayangan Nah Ini Bangunan ini Masih asli Ini Pertama kali Ditemukan Masih seperti ini Nah ini Masih asli Bisa dilihat Nah ini area Persembayangan Di sini Cuma terlihat Seperti Bangunan Kutak-kutak Ya Nah Tapi Melainkan Ini dulunya Buat Area Persembayangan Mungkin Itu Bisa jadi Itu Apa Atapnya Juga Pake Kayu Pake Ijuk Nah Ini Ini Yang Paling Masih Asli Nah Itu Ada Yoni Nah Bisa Dilihat Itu Diatasnya Yoni Nah Dan Yang Unik Itu Yoninya Dibentuk Dalam Beberapa Komponen Batu Ya Kalau Yoni Kan Biasanya Cuma Satu Batu Kalau Itu Ada Beberapa Batu Terus Ditumpuk Menjadi Yoni Dulunya Di Atasnya Itu Ada Lingga Ya Kalau Biasanya Apa Yoni Itu Pasangannya Kan Sama Lingga Yang Melambangkan Kesuburan Kalau Yoni Itu Melambangkan Perempuan Sedangkan Lingga Itu Melambangkan Laki-laki Antara Lingga Dan Yoni Itu Melambangkan Kesuburan Antara Pria Dan Wanita Ketemu Sehingga Muncul Kehidupan Baru Oleh Sebab Itu Pemujaan Akan Lingga Dan Yoni Yang Merupakan Bersatunya Dewa Siwa Dewi Parwati Adalah Suatu Berkah Bagi Masyarakat Masa Masa Zaman Dulu Itu Ya Biasanya Lingga Yoni Ini Diletakkan Di Wilayah Pertanian Atau Pemujaan Itu Ya Di Zaman Dahulu Oke Kita Lanjut Untuk Jalan-jalannya Nah Itu Bisa Dilihat Itu Benteng Itu Dulunya Ditemukan Dah rusak Nah Ini Baru Jajak Dibugar Oleh Tim Pemugaran Balik Persetarian Cakal Budaya Jawa Tengah Ya Bisa Dilihat Nah Nah Ini Masih Di Area Pemujaan Oke Oke Dilanjut Kita Naik Akan Menjumpai Itu Bangunan Talut Boulder Ya Itu Talut Batu Bulat Bulat Itu Dilihat Itu Itu Juga Asli Itu Masih Asli Dan Ada Hal Unik Disini Ini Tangga Ini Tangganya Masih Asli Ditemukan Masih Asli Ini Keadaan Masih Asli Ini Masih Tertata Rapi Tertata Batuan Kotak Masih Rapi Tapi Yang Sini Sudah Ditata Semacam Ditata Ulang Itu Memungkinkan Dulunya Sini Situs Liangan Ini Zaman Dahulu Juga Pernah Terkubur Pernah Terkubur Terus Rusak Terus Rusak Terus Ditata Ulang Lagi Semacam Ini Terus Terkubur Lagi Terkubur Lagi Dan Sampai Sekarang Nah Ini Ini Dulunya Terkubur Setinggi Setinggi Pohon Bambu Itu Bisa Dilihat Setinggi Itu Ketinggiannya Antara 12 Sampai 14 Meter Itu Kalau Zaman Dulu Ingin Megang Apa Pucuk Itu Pucuk Pohon Bambunya Itu Bisa Sambil Jongkok Tapi Kalau Sekarang Sudah Tidak Bisa Itu Bisa Dilihat Kita Berjalan Menuju Ke Utara Nah Ini Nah Ini Semacam Bangunan Besar Bisa Jadi Ini Sebuah Pendopo Pendopo Besar Karena Ditemukan Juga Ompak Atau Penyangga Tiang Kayu Itu Sangat Besar Bisa Dilihat Ini Ompak Yang Besar Kemungkinan Yang Sini Itu Pendopo Ini Kita Melihat Temuan Unik Situs Lihangan Bisa Dilihat Ini Temuan Beras Ini Beras Yang Sudah Ditumbuk Terus Dimasukkan Kedalam Bambu Ini Bambunya Bisa Dilihat Ini Bambu Tapi Sayangnya Ini Sudah Terbakar Kena Eruksi Gunung Sindoro Zaman Dahulu Tapi Ini Masih Bisa Terlihat Ini Beras Yang Sudah Ditumbuk Terus Dilihat Dilihat Beras Sudah Terbakar Karena Eruksi Sindoro Bisa Dilihat Kenapa Unik Karena Tidak Di Semua Tempat Bisa Ditemukan Beras Macam Ini Beras Zaman Kuno Dulu Bisa Dilihat Oke Sekian Dulu Untuk Jalan-jalan Di Situs Liangan Mungkin Lain Waktu Kita Akan Membahas Lagi Tentang Situs Liangan Dan Temuannya Oke Terima Kasih Sudah Menonton Sampai Jumpa Oke Terima Kasih Sudah Menyaksikan Videonya Tadi Jika Masih Banyak Kesalahan Atau Kekurangan Mohon Dimaafkan Kita Sama-sama Belajar Saya Belajar Apapun Itu Maka Kita Belajari Bersama Oke Terima Kasih Sampai Ketemu Di video Video Selanjutnya Oke Jangan Lupa Subscribe Like Dan Komen Oke Terima Kasih Sampai Sampai Simba Simba